Intro Sebagai Ketua Penitia, kami ingin melamporkan kepada Bapak Jamwas bahwasannya kami bekerja berdasarkan surat perintah Bapak Jamwas nomor print 215 tahun 2022 dimana kami telah mendapat tugas masing-masing sesuai dengan arahan dan sprint yang ada di dalam surat atau sprint surat perintah yang telah dikeluarkan oleh Bapak Jamwas Bapak dan Ibu sekalian pelaksanaan rakernis ini adalah sesuatu yang baru daripada yang sebelumnya kalau sebelumnya rakernis ini kita hanya bicara persoalan internal maka pada rakernis kali ini yang kita bicarakan tetap menampung problematika dari daerah namun diselingi juga dengan adanya arahan, saran, pendapat dan melibatkan dan ini merupakan bentuk baru yang memang dibuat, diprogram oleh Karocana yang harapannya ke depan nanti apa yang kita lakukan ini bisa menjadi perhatian juga pada bidang lain saya selalu jamwas pada rapat kerja teknis bidang pengawasan tahun 2022 para peserta rakernis yang saya hormati secara umum tugas pengawasan di masa ini saya bagi menjadi tiga pertama yaitu tugas rutin yang kedua tugas tambahan yang ketiga tugas khusus apa bidangnya dari tugas itu tugas rutin itu tugas yang diumbang bidang pengawasan berdasarkan ortaker baik yang diatur di perpres maupun di peraturan jaksa agung kemudian tugas tambahan berada di luar ortaker namun sudah menjadi tugas permanen antara SPIP kemudian reformasi birokrasi dan lain sebagainya kemudian tugas khusus saya bagi ini menjadi tugas khusus ketika tugas itu ada sebatas waktunya misalnya pengawasan PEN pemulihan ekonomi nasional kemudian ada Satkes 53 dan lain sebagainya peraturan jaksa agung tentang ortaker sebenarnya tugas was ada dua yaitu perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan internal kejaksaan melihat-melihat kalimat ini bahwa kita tidak lingkup hanya was saja tetapi juga kita seluruh Satkes seluruh unit yang ada di kejaksaan ini menjadi bagian dari tugas pengawasan kemudian pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan jaksa agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disinilah yang dinamakan tugas tambahan yang khusus diberikan jaksa agung kepada kita ini adalah kesempatan yang sangat baik dimana kita bisa bertemu baik secara langsung ataupun virtual untuk membicarakan tugas-tugas strategis kita ke depan dan berserta harapan-harapan kami sebagai komisi kejaksaan terhadap jajaran jaksa gemuda bidang pengawasan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!